Rema hari ini, Amsal 29 ayat 18 Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Pada obat ke-19, Cornelius Vanderbilt, yang dikenal sebagai The Commodore, berhasil membangun sebuah dinasti perkapalan dan kereta api di New York, yang menjadikannya sebagai orang terkaya di Amerika. Pada saat kematiannya pada tahun 1877, kekayaannya mencapai 36 triliun rupiah, jumlah yang melampaui simpanan Departemen Keuangan Amerika Serikat saat itu. Namun kejayaan keluarga ini ternyata hanya bertahan sampai 3 generasi. Akibat kurangnya visi, pemujaan, hedonisme, gaya hidup bebas, dan gemerlap kemewahan, tidak ada satupun anggota keluarga Vanderbilt yang mampu mempertahankan status mereka sebagai keluarga milioner. Visi dalam hidup menuntun seseorang untuk dapat mencapai sesuatu di masa mendatang. Ketika seseorang tidak mempunyai misi, maka ia tidak memiliki arah dalam hidup. Cerita keluarga Vanderbilt mengajarkan kita bahaya hidup tanpa visi. Alkitab juga menegaskan hal ini. Rema hari ini dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-18 menekankan bahwa tanpa wahyu, rakyat akan menjadi liar. Dalam Alkitab versi King James dinyatakan sebagai Where There Is No Vision, The People Paris, atau tanpa visi, rakyat binasa. Secara bebas, ini dapat diartikan bahwa tanpa visi, seseorang dapat mengalami kebinasaan. Sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemajuan kita di tahun 2024 ini, kita tidak boleh melewatinya tanpa memiliki visi. Sebab tanpa adanya visi, hidup kita bisa kacau dan menjadi liar. Bahkan bisa jadi kita berjalan menuju kehancuran dan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah jauh di tahun ini, marilah kita minta kepada Tuhan supaya visinya dinyatakan secara spesifik dalam hidup kita. Marilah kita deklarasikan bahwa tahun 2024 adalah tahun di mana segala sesuatu yang baik dalam hidup kita akan berlipat ganda dengan dasyat. Sudahkah Anda memiliki visi hebat di tahun 2024 ini? Jika belum, segera buatlah dalam tuntunan roh kudus. Doakan visi Anda dan mintalah agar Tuhan memampukan Anda mencapainya seturut dengan kehendaknya. Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda bisa fokus pada visi yang sudah Tuhan berikan? Tuhan Yesus, kami rindu tahun 2024 ini menjadi tahun yang istimewa. Kami rindu tahun ini menjadi tahun di mana kami mampu berbuat yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Bekerjalah melalui kami sehingga semua yang baik terjadi berlipat ganda dalam hidup kami, supaya semua orang melihat kebesaran karyamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tanpa adanya visi, manusia akan menjadi liar, bahkan dapat binasa. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih.